Halo semuanya, gue Wokto, balik lagi di channel Techmanis, Teknologi Masa Kinis Akhirnya Pulsar X2 masuk juga ke Indonesia Dan kemarin pas open PO di tanggal 8 ya, kalau nggak salah Langsung gue sikat aja Ini gue udah cobain dari hari Sabtu kemarin, tanggal 15 ya, kalau nggak salah Jadi ini udah sekitar 4 harian Gue pake ini So far so good Dan ini super elegan banget Gue suka Jadi kita akan coba liat Gue kasih first impression nih gimana Update pemakaian sebentar Dan ada unboxing gue nanti So langsung aja masuk ke videonya Oke jadi ini dia Pulsar X2 varian yang mini Jadi dia tuh punya 2 varian yang medium sama mini Ini kodenya size 1, kalau yang medium itu size 2 Bedanya tuh ada di ukuran dan beratnya aja Kalau yang mini ini 52 gram Yang medium itu 56 gram Dan secara ukuran dia bedanya itu 3%an Sisanya speknya itu sama Untuk boxnya kayak gini keliatan premium ya Bedanya yang Indo punya stiker DTG Artinya ini resmi dan dapet garansi 2 tahun DTG itu megang beberapa brand kayak Elgato, Corsair, dan lain-lain lah pokoknya Dari box disini ada info soal sensor ini dipake Yaitu PAW 3395 Switchnya KLGM 8.0 Dan encoder TCC Gold Ini adalah spek yang sering gue temuin di mouse flagship sekarang Jadi kayak yang gak ada yang spesial gitu ya Yang spesial itu ada di bentuk, di berat, dan di desainnya sih Di dalam kita dapet dongle 2.4 GHz Dapet hub juga untuk extend dia punya dongle Biar deket posisinya dengan kita punya mouse Dapet kabel paracord yang enteng Jadi kalau lagi main game terus baterainya habis Kita masih bisa nyaman pake wirednya juga Dapet stiker Pulsar Juga ada manual book Dan ya, ini dia si Pulsar X2 mini-nya Super elegan Logo Pulsar-nya kecil kayak gini Dan di emboss juga Sisanya polos Jadi ini bener-bener nice banget Dan untuk desain bawahnya Kita tahu ini adalah desain bawah khas Pulsar Dan ini yang bikin keren banget sih menurut gue Cuman lucu tuh gue baru tahu ya Ini adalah Pulsar yang pertama kali gue pegang Jadi gue belum pernah pegang Pulsar sebelumnya Gue kira tuh ini ada lapisannya gitu Nyata beneran bolong Jadi ini emang yang bikin mouse Pulsar itu enteng Dia gak ngorbanin bagian cel atasnya Dibikin bolong-bolong gitu Tapi bawahnya dibikin Jadi banyak rongganya gini Untuk surface-nya ini matte Dan gak terlalu licin di tangan Jadi enak lah Dan gak fingerprint juga Jadinya Cuman disini sih Ada ya daki yang udah nempel Pernyata baru hari Sabtu Terus kalau kita lihat disini ada LED kecil Untuk indikator nyalain mouse Dan dia akan mati dalam waktu beberapa detik Dan LED ini juga jadi DPI indikator Jadi kalau misalnya kita ganti-ganti DPI Ini akan berubah-berubah warnanya Kalau kita lagi ngecar juga ini jadi merah Dan harusnya ini juga jadi indikator Kalau baterainya itu udah mau habis Sekitar di bawah 25% Tapi pas kemarin ini mati Jadi kemarin tuh gue udah ngecar sempatnya sekali Dan gue sih gak perhatiin Kalau itu kedip-kedip gitu Kalau gue baca di manual book Harusnya kedip-kedip warna orange Jadi ini gue udah sempat charge Gue pake itu dari hari Sabtu Selasanya di charge Tapi minggu itu dipake seharian Klaimensi 70 jam ya Untuk baterainya Jadi ya itu standar aja Kalau pemakaian normal Mungkin bisa sampai 5 hari Dengan asumsi 14 jam pemakaian Si mouse-nya setiap harinya Ini varian yang mini Jadi emang ukurannya kecil banget Dan kalau gue bandingin Sama berapa mouse gaming Yang gue punya Yang kecil-kecil juga Ukurannya ini ada perbedaan Yang paling lebar adalah Fantech Area XD7 Karena dia punya bentuk X-shape Dan sementara yang paling ramping Adalah Pulsar X2 Yang paling panjang adalah Noir M1 Dan si Pulsar X2 ini Ada di tengah-tengah Beda tipis Sama si Area XD7 Masih tetep panjangan Si Pulsar X2 ini X2 mini Dan untuk yang paling ceper Adalah si Pulsar X2 ini Dibanding sama ketiganya Jadi emang ini ukurannya Cenderung kecil Jadi kalau dipakai di tangan gue Yang ukuran 19 cm x 10 cm Lebarnya Ya ini emang Cocoknya adalah Fingertip grip Sebetulnya ya Dan claw grip pun Tetap bisa Cuman untuk palm grip Ini gak bisa sama sekali Karena dia punya bentuk itu Ceper banget Walaupun dia punya Belakang itu Lumayan tinggi Tetap aja menurut gue Kurang nyaman Untuk pakai palm grip disini Fingertip sih Yang paling gue saranin Untuk ukuran tangan Mirip-mirip sama gue Dan claw grip pun Masih oke Untuk orang yang tangannya 18 cm Mungkin panjangnya Itu juga bisa lebih pas Cuman gue saranin Untuk kalian yang punya Profile claw grip Beli aja yang medium Jangan yang mini Karena menurut gue Akan lebih pas sih harusnya Mungkin untuk gripnya Yang gue harus adaptasiin Karena dia itu Bentuknya ramping banget Sementara tangan gue lebar Jadi gue agak Sedikit pegel gitu Di bagian klinking Dan jari manis Untuk grip dia punya Sisi yang sebelah kanannya dia Untuk dari glide-nya sih Gue gak ada masalah sama sekali Cuman gue penasaran aja Sama super glide-nya dia Karena pas kita beli ini Ya gak dapet Super glide itu Dijual terpisah Untuk switch-nya disini Dia pake KLGM 8.0 Dan berarti gue punya 3 mouse gaming Dengan switch yang sama ya Tapi anehnya mereka itu Punya feel yang beda Gue sumsiin sih Karena bentuk dari Setiap kliknya itu beda Dan bahannya itu juga beda Untuk scroll Pake TCC Gold Dan berarti 3 mouse gaming gue juga Sama pake TCC Gold Cuman si Pulsar X2 ini Mirip-mirip Sama Fantech Area XD7 Kalo gue perhatiin lebih Scroll ke 2 mouse ini sih Mirip-mirip Cuman si Pulsar X2 itu Lebih banyak rongga kosong Di dalamnya Dan lebih crispy si Fantech Area XD7 Jadi lebih berasa Untuk dia punya leveling gitu Jadi gue lebih suka Si Pulsar X2 sih Karena gue gak terlalu suka Sama yang leveling Kan gue pas bahasi Area XD7 juga Gue bandingin sama Nowhere M1 Dan gue prefer si Nowhere M1 Untuk scrollnya gitu Untuk connectivity Ini mouse cuman ada Wireless dongle 2,4 GHz aja Jadi gak ada Bluetooth Dimana mouse lokal Kayak Fantech dan Nowhere itu Di harga yang lebih murah Udah punya 3 connectivity Yaitu Bluetooth Dongle dan wired Untuk sensor dia pake PAW3395 Ini yang paling baru Dari Pixar Tapi again Gue gak bisa bandingin Yang signifikan gitu Sama PMW3370 Pokoknya ini presisi gitu Ya udah enak Mouse ini cocok untuk main game FPS Karena dia punya bobot yang ringan Dan punya bentuk Yang cocok untuk kalian Profilnya fingertip grip Jadi itu sejalan Kalau gue sih lagi main game FPS Itu Overwatch 2 Dan main Apex Legends Dan menurut gue ini enak banget Dan menurut gue ini igeru 4 selamat menikmati untuk harga mouse ini dijual di Indo 1.499.000 atau 1,5 dengan garansi DTG 2 tahun untuk mouse sekelas ini softwarenya masih lebih the best Logitech dan Steel Series tentunya karena itu ya udah the next level banget sih ekosistemnya juga lengkap cuman ya ini cukup bagus lah untuk dia punya software konflusinya untuk mouse ini yang gue suka ada dari segi design ini cocok banget sama selera gue bener-bener low profile dan bener-bener calm dan elegan banget gitu dan untuk bentuknya sendiri juga ini enak ringan sejalan sama profile fingertipnya juga yang disarankan sama mouse ini dan ya itu adalah nilai plus banget sih ringan sih itu enak banget overall pokoknya gue suka dari dia punya shape, feel pegangnya dan ini mouse enak banget minusnya dengan harga segini mungkin kalian ada yang menyayangkan gak bisa 3 connectivity belum bisa bluetooth gitu tapi ya untuk gue pribadi bluetooth juga gak pernah gue pake sama sekali karena ya gue orangnya bukan mobile ya jadi mungkin kalau kalian yang mobile itu bisa jadi concert juga karena port di laptop itu semakin hari semakin menipis gitu ya jadi ini mouse yang bisa gue sarankan untuk kalian kan orang yang punya profile fingertip grip dan suka dengan desain low profile gini gak ada RGB sama sekali cuman ada LED indikator dan menurut gue ini wajar banget jadi ya segitu aja untuk video kali ini thank you banget untuk kalian udah nonton dan kalau suka boleh like, share, dan subscribe channel ini gue waktu sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati